Terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan MTGW, satu segmen lagi terakhir masih berbicara mengenai garbage in dan garbage out. Kita dalam program ini membahas sebuah proses. Nah proses yang tidak tepat menjadikan hal-hal buruk yang masuk, keluarnya pun akan buruk. Proses yang tepat menjadikan sebaliknya. Apapun yang masuk ke dalam diri Anda, menjadikan Anda pribadi yang lebih baik. Prosesnya sebenarnya seperti apa Pak? Super sekali Mas Yirbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Pesan pendek sebelum kita mulai dengan bahasan yang lebih dalam. Orang yang sedang down tidak perlu lagi takut jatuh. Sudah down, mau kemana lagi? Oke, yang sedang merasa down be happy. Sekarang kita pikirkan naiknya. Ini naiknya. Kalau Anda sudah kerja keras, tetapi belum menghasilkan. Kalau Anda sudah kerja keras, tetapi belum menghasilkan. Anda lebih beruntung daripada orang yang malas dan tidak bertindak. No action. Untuk orang-orang yang punya masalah dalam kemalasan dan dalam tidak adanya tindakan. Masalahnya akan selesai apabila dia menambahkan kesungguhan. Ini banyak orang tidak sungguh-sungguh. Ingin sukses, tidak sungguh-sungguh. Katanya mencintai, tidak sungguh-sungguh. If you love her, you will always have time. Kalau Anda mencintainya, selalu ada waktu. Bukan alasan bahwa Anda bekerja untuknya, lalu tidak punya waktu untuknya. Apabila Anda sudah sungguh-sungguh dan sudah kerja keras, tetapi belum menghasilkan, solusinya adalah waktu. Anak muda memang akan sering galau karena hasilnya sedikit. Karena masih muda, waktu menabungnya pendek. Jadi, kalau obatnya waktu, sikapnya adalah sabar. Jadi, setelah kesungguhan yang kita butuhkan, kesabaran. Nah, kalau sudah sungguh, sungguh dan sabar. Ini apa solusinya, Pak Mario? Sudah sungguh-sungguh, sudah sabar. Masalahnya pasti selalu berkenaan dengan ketepatan. Berarti sungguh-sungguhnya di sesuatu yang tidak tepat. Sabarnya, sabar salah. Ada dekat dan baik, mengharapkan cinta yang jauh dan tidak pasti. Dimodali dengan keyboard dan sedikit pulsa. Tuh? Iya. So, kalau begitu, kalau sudah sungguh-sungguh dan sudah sabar, perbaiki ketepatan dan solusinya adalah berpikirlah. Pikiran. Kenapa Tuhan itu menjanjikan derajat yang tinggi kepada orang yang berpikir? Satu ayat Tuhan terbuka luas penjelasannya kalau kita berpikir. Jadi, kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, perbaiki kesungguhan Anda, itu dasar. Setelah itu, perbaiki kesabaran Anda, itu yang menyampaikan. Dan perbaiki pikiran Anda karena itu yang menepatkan. Itu. Terima kasih Pak Mario, suka sekali jawaban nomor saya. Bisa kita masuk pada kesimpulan Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Garbage in, garbage out berlaku kepada orang yang proses internal mentalnya tidak menambahkan nilai. Kalau dia pribadi kosong, kalau ada orang mengatakan di telinga kanannya, halo, itu nanti kedengeran, halo, 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 halo. Kepalanya karena kosong, bergema. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berarti kalau begitu kita ini menjadi hebat, kalau internal proses kita indah, sehingga apapun yang disebut garbage, menjadi harta. Kan bukankah sampah bagi orang lain adalah harta bagi orang yang lainnya? Baru menemukan kasur bekas saja, bagi seorang pemulung sudah harta. Apalagi apabila Anda menemukan proses menjadikan gas dari busa kasur bekas itu. Dan gas itu khusus untuk melapisi lensa kacamata, sehingga anti gores dan tidak memantulkan sinar. Coba. Berarti betul ya bahwa pendidikan itu peninggi derajat, itu sebabnya saya sampaikan berkali-kali dalam program ini, iman saja tidak cukup. Tuhan mengatakan, ya selesai, aku sudah tahu kamu menerimaku sebagai Tuhanmu, sekarang berpikirlah. Gunakan akalmu, baikkan hubunganmu dengan sesama, cari kekayaanku yang tersebar di muka bumi. Jangan kau tetap menerima gaji dari perusahaan yang menyuap pejabat. Jangan kau pilih pejabat yang menyuap untuk memilihnya, karena dia akan mencuri saat menjabat. Sabarlah dalam kehidupan yang kelihatannya tidak adil ini, karena Tuhan punya polisi-polisi dan KPK-KPK yang tidak kelihatan. Yang akan mengadilkan kehidupan, sehingga kita yang baik-baik ini terpelihara dalam kebaikan, lalu menjadi teladan bagi sesama yang belum baik, untuk segera meniru, karena ternyata tidak ada kebaikan di luar kebaikan. Tuhan akan mengadilkan kebaikan, karena tidak ada kebaikan di luar kebaikan. Super Pak Mario, terima kasih untuk program ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya Hilu Bram Dunar, sampai bertemu tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Saya melihat bahwa selama ini hanya menunggu waktu saja, dan saya bahagia mendengar pernyataan dari Pak Mario Teguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu positif ataupun negatif, itu semua tergantung kita bagaimana cara mengolahnya. Dan saya akan memberikan yang positif lagi pada lingkungan. Sesama, dan saya tidak akan menerima yang negatif, dan saya bagikan untuk sesama. Dalam pemikiran saya, menjadi lebih banyak positif, ketimbang daripada lingkungan yang memberikan saya energi-energi yang negatif. Dapat inspirasi dari Pak Mario Teguh, karena sosok Pak Mario Teguh yang benar-benar dari kampung, dan saya pun jadi dari kampung, jadi benar-benar inspirasi. Mencerdaskan pikiran saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super.